Rancau pas ditutup sementara waktu imbas kerusakan bunga abadi digilas pemotor trail pada 5 Maret 2023, bukan hanya wisatawan saja yang tak bisa menikmati keindahan alam rancau pas. Para pedagang kecil pun turut terdampak imbas kerusakan tersebut, pasalnya, para pedagang kecil tentu tak bisa berjualan di kawasan wisata Bandung Selatan itu, langkah tersebut merupakan respons perhutani atas banyaknya desakan dan kecaman dari masyarakat dan pegiat pecinta alam Jawa Barat. Salah satunya dari aliansi pecinta alam Jawa Barat yang mendesak perhutani melakukan rehabilitasi kawasan rancaupas, Kepala Divisi Regional Perhutani Jawa Barat Banten, Asep Deddy Mulyadi mengatakan, Pihaknya sudah mulai melakukan pemulihan kerusakan sejak Rabu 8 Maret 2023. Selain itu, kata dia, untuk mempercepat upaya pemulihan lingkungan pasca kerusakan, dalam waktu dekat pihaknya juga akan mengadakan gerakan rehabilitasi. Tak hanya itu, kata Asep, segala kegiatan dalam bentuk trail dan off-road di dalam kawasan hutan dilarang untuk dilaksanakan sebelum adanya perbaikan standar operasional prosedur, sob, dalam perizinan pelaksanaan event. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!